Ini adalah suatu paparan, briefing kepada Bapak-Bapak Ibu, temuan-temuan yang kami dapat. Sebetulnya, temuan-temuan yang kami dapat sudah kami sampaikan bulan Desember yang lalu, tanggal 15 Desember pada sidang pleno di Kota Peninsula, Jakarta, pagi pleno. Juga, waktu itu, dipersilakan diizinkan oleh KPU untuk mengadakan verifikasi. Hasil verifikasi yang kami lakukan, itu disampaikan secara resmi kepada KPU RI, tanggal 1 Maret. Kita kan sudah berikan waktu kepada KPU dan Jakarta untuk pembersihan. Ini sudah sejak 15 Desember, ini bukan hal baru. Dan ini kita sudah melampaui tanggal 17 Maret. Undang-undang mengharuskan definitif itu 17 Maret. Sampai sekarang belum selesai. Dengan segala macam alasan, belum selesai. Mungkin alasan, tapi ini kan sudah, maaf ya, sudah berapa triliun rupiah sudah dikeluarkan oleh negara dan kita sebagai wajib bayar. Kita bayar mahal-mahal untuk sistem yang sekarang ini kita temukan sejak ini yang rentan. Saya kira kita harus pertanyakan, kan? Tapi kami, dari BPN kita berikan toleransi lah, kita berikan waktu kepada siap pemerintah untuk melakukan pembersihan. Yang kita minta, nama-nama yang tidak valid itu harus dihapus dari DPT.